Pelaksanaan MTK ke-16 tingkat kecamatan Dayun yang dilaksanakan mulai tanggal 28 September hingga tanggal 1 Oktober 2021 berjalan sukses. Selain antusias peserta yang sangat tinggi, MTK tingkat kecamatan Dayun juga tidak menimbulkan klaster baru penularan COVID-19 di Kabupaten Siak. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza saat menutup helat MTK. Selain mencari Kori dan Korea terbaik, pelaksanaan MTK bertujuan untuk meningkatkan semangat dan kecintaan terhadap Al-Quran dengan membaca dan memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran yang kemudian dijalankan pada kehidupan sehari-hari. Halat MTK ini adalah untuk membangkitkan semangat kita supaya bagaimana kecintaan kita kepada kitab Allah ini, Al-Quran Al-Qur'an ini, ini semakin hari semakin dekat. Dan jangan selesai MTK, selesai keluar kita membaca Al-Quran. Mobil khusus ini kepada para peserta, Kori-Kori A. Nah, usahakan beruntungkan setiap hari kita membaca Al-Quran dan jadikan itu bahagia daripada aktivitas-aktivitas yang wajib kita lakukan setiap hari. Jaman Dayun Novenra Kasmara mengatakan, antusias peserta pada pelaksanaan MTK kecamatan Dayun yang ke-16 tahun 2021 sangat luar biasa dengan jumlah peserta sebanyak 261 orang. Hal ini merupakan jumlah peserta terbanyak selama pelaksanaan MTK di tingkat kecamatan Dayun. Tahun ini berjalan dengan lancar dan disampaikan tadi oleh Ketua Panitia menjadi catatan peserta terbanyak selama MTK di tingkat kecamatan Dayun ini kita langsungkan. Pada pelaksanaan MTK tingkat kecamatan Dayun ke-16 tahun 2021, Kampung Dayun berhasil menjadi juara umum diikuti Kampung Brumbung Baru di peringkat kedua dan Kampung Pangkalan Makmur di peringkat ketiga. Tim Liputan mengabarkan.